Hai sahabat seru ya Nah tiap tahun tanggal 14 Februari itu diperingati dengan hari kasih sayang Atau biasa dikatakan dengan Valentine's Day Nah di hari itu tuh banyak orang nih yang mengungkapkan rasa sayangnya Ataupun rasa kasihnya kepada orang-orang terdekat Nah orang-orang terdekat itu seperti sahabat, keluarga, ataupun kekasih Nah seperti apa sih tanggapan warga kota Palopo terkait Valentine's Day? Berikut rangkumannya yang disajikan khusus dari wartawan Surya TV, Haswan Hasadudin, dan Andri Nah hari kasih sayang Nah sebenarnya hari kasih sayang itu tidak mesti di satu kali satu tahun Kayak ini telah melakukan Februari, ketanya hari kalem Banyak hari kasih sayang Tidak mesti di satu kali satu tahun Karena hari kasih sayang itu sebenarnya bisa jadi setiap hari Tidak mesti di juga dirayakan Tidak mesti di dirayakan Bisa jadi dirayakan tapi silahkan di dirayakan Tidak mesti di dirayakan Keluarga pasangan tak kalau tidak ada Sama keluarga juga bisa Sama pasangan juga tidak Tidak mesti di sama pasangan Sama keluarga Apanya hari kasih sayang Yang di akas saya tidak mesti di dirayakan Kalau saya tidak pernah jika rayakan itu tidak Tidak mesti di rayakan kemantai Jadi Kak Valentine itu seperti biasanya hari kasih sayang Jadi tidak harus dilaksanakan hanya pada saat hari kasih sayang saja Jadi itu bisa dilaksanakan setiap hari Jadi company itu seperti kayak bisa bersedekat Membantu orang lain Dan banyak-banyak bentuk kesusayang yang bisa dilakukan sehari-hari Menurut saya itu harus dirayakan Bisa jadi dengan hari-hari biasa Hmm Karena kalau hari kasih sayang itu Tidak mesti di hari Valentine Bisa jadi di hari-hari biasa Jadi kayak Tidak harus di bulan Februari begitu Menurut saya Valentine Day itu Hari kasih sayang Tapi menurut saya tidak perlu kayaknya diraya Kan Bukan pioran pacaran Baru bisa diraya Diungkapkan rasa kasih sayang Sebagian itu bisa diungkapkan dengan Sayang itu bisa diungkapkan dengan doa Oh begitu Iya Apa di hari Valentine Day Masa saya tidak merayakan Karena timbul rasa sayang Setiap hari mungkin di Ya setiap hari saya harus sayang itu tau Iya tau Jadi Kan Ya betul Rasa sayang kan itu udah bilang selamanya untuk seseorang saja Hmm Tidak boleh sama sekali kita rayakan Jadi minta maaf maaf ini Saya tidak bisa ngasih ucapan dengan lupa Menurut saya Hari Valentine Day Tidak boleh sama sekali kita rayakan sebagai umat muslim Kenapa? Karena kalau kita melihat dari sisi sejarahnya Hari Valentine Day itu merupakan Hari Perayaan Hari Perayaan bagi orang-orang Romawi pada zaman dulu ya Kalau tidak salah disebut Hari Perayaan Lutertalia Dari situ mereka merayakan Dewa Keseguran dan Dewi Keseguran Nah mereka melakukan hal-hal yang tidak baik pada zaman itu ya Dan hal-hal yang berkaitan dengan persinahan Nah seperti yang kita ketahui Bagaimana hukum persinahan menurut agama kita Agama Islam pentingnya Nah menurut saya sama sekali tidak boleh dirayakan ya Nah kalau kita merayakannya sama halnya Kita Sama mereka Dan kita bukan orang muslim Nah kalau ada yang bilang Hari Palentine itu adalah hari cinta dan kasih sayang Menurut saya itu sangat Sangat jauh ya Sangat jauh Karena kenapa? Kalau kita melihat dari sisi sejarahnya Hari Palentine itu berkaitan dengan persinahan Kalau masalah cinta dan kasih sayang itu merupakan anugerah terbesar untuk kita dari Allah SWT Dan ada cara-cara tertentu Dan tentunya ada kaedah-kaedah tertentu Untuk melakukannya atau menyalurkannya ke sesama manusia Tidak Tidak